Halo guys kembali bersama saya di channel Alinskrisen kita kedatangan HP dengan tipe Vivo Y17 ya kondisinya LCD tidak menyala atau harus ganti LCD baru user minta ganti LCD baru oke langsung saja kita eksekusi pertama kita akan mencoba untuk mengeluarkan slot SIM cardnya oke kemudian kita akan mencoba untuk membuka casing belakangnya ya ini dia guys dibuka casing belakangnya harap berhati-hati juga karena ada soket fingerprintnya ya dilepaskan dulu soket fingerprintnya oke itu dia udah lepas casing belakangnya kemudian kita akan mencoba untuk membuka satu persatu baunya ya guys ya dibuka satu persatu baunya guys oke kita lepaskan tutup belakang dari mesinnya kemudian kita mencoba untuk melepaskan soket on off soket baterai soket LCD ya ini dia guys saya lepaskan semua itu dulu ya ya harap dipastikan semuanya soket sudah terlepas dan kemudian kita mencoba untuk melepaskan baterainya ini dia guys sudah dilepaskan baterainya oke kemudian kita mencoba untuk melepaskan atau mengangkat LCD kita menggunakan bantuan blower ya guys tujuhnya untuk menggunakan blower disini untuk melelehkan lem LCD dan kemudian kita udah membuka LCD ya ini dia guys sudah dibuka LCD jadi jadi lepaskan maksud saya dari file-nya dan kemudian kita akan mencoba untuk memaksikan sisa-sisa lem yang masih melekat di sisi-sisi file-nya oke saya menggunakan sikat gigi juga untuk memaksikan sisa-sisa lem yang masih melekatnya masih ada di file-nya ya ada juga saya yang masih melekatnya masih ada di file-nya ya setelah itu kita akan mencoba untuk memberikan lem LCD pada sisi-sisi tempat LCD di frame-nya yang dipergunakan sebelumnya saja ya ya kemudian kita mencoba untuk ambil LCD baru ini dia guys LCD baru dengan merek Oge Super oke ini dia kemudian harap dipastikan stiker semuanya dicopot dan juga kertas-kertas yang masih menempel di LCD baru di LCD baru ya guys ya di pastikan semuanya sudah terpasang dengan benar dan langsung saja kita mencoba untuk memasang di file-nya ya LCD baru dengan frame-nya kita mencoba untuk memasang ya kemudian kita erat-erat supaya presisi supaya menyatu dengan frame-nya dan kita mencoba menggunakan bantuan karet untuk merekatkan LCD supaya menyatu dengan frame-nya kemudian kita akan mencoba untuk menunggu sekitar kurang lebih 15 menit untuk menunggu pengeringan lem LCD ya ya langsung saja video ini saya skip ya guys kita akan menunggu kurang lebih 15 menit kerjanya untuk menunggu pengeringan lem LCD dan setelah 15 menit kita akan mencoba melepaskan karet yang sudah kita ikat tadi dan kemudian kita akan mencoba untuk memasang kembali komponen komponen-komponen yang sudah kita lepaskan tadi pertama saya memasang mesin mesin ya mesin Vivo Y17 ini ya guys kemudian dipasang ya soket LCD ya ini dia guys harap dipastikan terpasang dengan benar ya guys soket LCD iya itu dia guys sudah terpasang dengan benar ya kemudian eh dipasang soket penghubung dari papan cas ya dan langsung saja dipasang oh kabel jaringan ya dipastikan soket kabel jaringan sudah terpasang ya dan terpasang pada tempat jalur kabel jaringan dan kemudian kita akan mencoba memasang baterainya dan dipasang soket baterai oke ini dia guys dan kita akan mencoba untuk menekan tombol on off kita mencoba untuk mencoba untuk menekan tombol on off kita dan ternyata ada logo Vivo Y17 ini ternyata LCD nya normal oke dan sambil menunggu masuk ke menu berikutnya kita akan mencoba memasang tutup belakang dari mesin Vivo Y17 ini dan setelah semuanya sudah pasang dengan benar dan langsung saja kita pasang satu persatu baunya ya guys ya satu persatu dipasang baunya dan dipasang juga ya casing tutup belakangnya dan harap dipasang soket finger printnya ya guys ya dan dipastikan semuanya eh terpasang dengan benar casing belakangnya dan kita mencoba menggunakan tombol on off dan ternyata udah masuk ke wallpaper itu dia sudah masuk ke wallpaper dan terakhir kita mencoba memasang slot SIM card nya itu dia guys terakhir dan tinggal Tuan menjemput HP nya oke demikian tutorial dari Alex Gisel salam teknisinya yahoo terima kasih